Hai Hai teman-teman kali ini saya ingin unboxing ini ini adalah helm Soe Xpirit 3 kita langsung saja unboxing nanti helmnya seperti apa ini adalah helm pesanan juga tapi ini dari orang luar dari dari Inggris jadi saya membeli helmnya di sini saya beli di salah satu toko helm ini pemesanannya sekitar dua hampir dua minggu kemarin saya sudah mendapatkan helm ini karena katanya ini juga langsung dia ambil dari dari Jepang ya tidak langsung ready saat itu karena Soe Xpirit 3 memang cukup langka ya cukup langka dan kebetulan dengan ukuran medium M itu juga tidak ada ini kemarin cukup menunggu agak lama sih ready-nya jadi setar dua minggu ya dua minggu ini barang tiba Oke kita kita buka satu persatu kemarin saya pesannya itu sis M yang solid tapi warnanya ini solidnya apa ya belum belum tahu ya entah ini putih atau hitam glossy atau kita lihat ini masakan dan isinya apa saja Oke jadi ketika kita buka seperti ini kita dapat ini pin lock seperti ini ada stirifung ini kemudian dalamnya seperti ini dan ini helmnya ini cuman satu kilo lebihnya berapa ya nanti kita coba lihat ringan banget sebentar kita keluarkan yang bagian dia masih ada di dalam box oke jadi ini foamnya namanya helm premium ya helmnya markas ini yang dipakai markas tipenya kalau tidak nggak salah ya yang ini yang Xperia 3 bukan yang X14 kalau yang X14 itu bentuknya sama-sama persis cuman perbedaannya hanya di berat ya beratnya lebih berat yang X14 kalau Xperia 3 ini lebih ringan itu kalau sepengetahuan saya itu sih kalau X14 cukup ini ada ya bukunya manual book ya jadi ada apa ini jingkat Noseguard terus ini yang ya yang itu yang bawah itu ya pokoknya itu ini jingkat Noseguard jingkat Noseguard lindung-lindung lalu ini yang dibawah itu biasanya yang di bawah sini ada ya ini lalu yang ini ini jingkat yang daku itu ya ada lagi ngapain ini kok seperti cairan silicon oil ini ada kita dapat silicon oil nya juga ya tapi ini ya tidak kita gunakan ini ada stiker ya stikernya kita dapat terlepas stiker ada kalau stiker sesuai asli pasti ya bagus ya dan ya mahal ini stiker kecilnya ini stiker visor kalau nggak salah yang dipakai di visor ini ini yang besar dua lalu apalagi Oh ini saya kurang tahu kalau ini fungsinya apa kemarin disak pernah unboxing disak itu juga ada stiker tapi warnanya juga seperti ini cuman nggak tahu fungsinya apa ya mungkin ini yang tahu bisa komentar ya sepon saya biasa membukar helm-helm tapi tidak begitu memahami bagian-bagian yang lainnya juga nyabuk panduan ini apa namanya ya tentang ilmi lah kita masukkan lagi saja oke masukkan saja ya oke kita 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 buka helmnya ini helmnya yang warna apa kalau di box-nya white-nya white-nya iya white-nya ini bagian made-in japan jadi ini yang langsung made-in japan bukan made-in Indonesia langsung dibuat di Jepang oke ini dia helmnya Halo ini ada X-Spirit 3 ini ZSM yang lainnya ini weight 1 kilo 3 1.365 gram jadi itu beratnya 1 kilo lebih kalau Xpiret 14 eh Xpiret 14 ya lebih mahal lebih berat sedikit Xpiret 3 ini ada emblem ini sticker ya sticker ini spoiler yang biasa kita buat ala-ala di helm INKCL Mac ini helmnya ini spoilernya aslinya seperti ini warnanya ya ini silver ya dan memang benar ya kalau helm sui yang warna solid terutama yang warna solid solid itu apa itu logonya itu sticker yang warna solid kemarin yang kita unboxing sui Xpiret 12 itu juga sticker ini sama ini juga sticker yang belakangnya pun juga sama ini sticker tapi ini stickernya agak kayak timbul agak kayak berarti sticker resin itu ini bisa dilepas mungkin salah satu alasannya itu kenapa sih kalau menurut saya ya tapi enggak tahu kalau alasan aslin jadi sui kalau yang solid itu kenapa hanya dipasangin sticker untuk logonya karena itu untuk memudahkan ketika ingin di repaint itu lebih mudah menghilangkannya oke ini ringan sekali ringan oke kita akan lanjut ke unboxing yang dua ini warna apa untuk isinya sama ya ini sama kita buka warnanya apa ini ini warnanya hitam ya camdog csm ini ya sama ini juga sticker oke ini tadi kita sudah unboxing kita sudah unboxing 3 helm ini dan ini hasilnya 3 helm sui experience 3 mungkin di next video kita akan bongkar bongkar helm ini ya bagaimana cara membongkarnya dan ini akan di repaint apa tunggu di video berikutnya terimakasih sudah menonton video ini semoga ini juga menambah wawasan teman-teman terimakasih sampai bertemu di video berikutnya sampai bertemu di video berikutnya sampai bertemu di video berikutnya terimakasih terimakasih